Intro Panik dikejar warga, pengemudi pick up tabrak anggota Polres Kuantan Singingi di depan Mako Polres. Akibat kejadian tersebut, korban terpental sekitar 10 meter dan saat ini tengah menjalani perawatan di rumah sakit di Pekanbaru. Beginilah detik-detik pengejaran terhadap mobil pick up jenis Suzuki Carry yang direkam oleh pengendara sepeda motor yang terjadi di kota Taluk, Kaupaten Kuantan Singingi. Terlihat dari rekaman mobil pick up berwarna hitam, diduga tengah dikejar oleh warga melaju kencang hingga ke arah simpang 4 lampu merah. Sebelum sampai di simpang 4, mobil pick up menyerempet pengendara sepeda motor hingga terjatuh. Pengemudi mobil pick up tetap melaju hingga menerobos trafik light. Hingga akhir pengemudi mobil tersebut menabrak seorang anggota kepolisian di depan Mako Polres Kuantan Singingi. Dari rekaman CCTV terlihat dua orang polisi mencoba memberhentikan pengemudi tersebut dari bahu jalan. Namun sang pengemudi tetap melaju hingga menabrak seorang anggota kepolisian hingga terpental 10 meter. Setelah menabrak anggota polisi, mobil pick up berhenti dan pengemudi langsung diamankan pihak kepolisian. Sementara anggota polisi dari Polres Kuantan Singingi yang ditabrak saat ini dibawa ke rumah sakit di Pekanbaru untuk menjalani perawatan. Dari informasi diduga pengemudi panik dan kabur setelah ketahuan menggelapkan minyak goreng. Saat ini polisi belum bisa memberikan keterangan pasti terkait kejadian tersebut dikarenakan sang pengemudi masih dimintai keterangannya untuk mengetahui penyebabnya.